Tuh, Bang Boril baik-baik aja, cuma hati-hati aja nanti, nanti kalau misalkan naik motor lagi ya. Oke, nah yang ini good people, setelah belum lama ini ya, Jessica Iskandar menggunakan foto kebersamaan dengan sang ayah yang sedang terbaring sakit, kini Jedar akan curhat mengenai kondisi terbaru dari sang ayah anda. Dan lalu sebenarnya apa penyakit yang diderita sang ayah dan benarkah kondisi ayah Jedar ini memburuk berikut curhatan Jessica Iskandar. Sebagai anak, hati siapa yang tidak sedih melihat ayah tercinta harus terbaring lemah di rumah sakit. Hal itulah yang tengah dirasakan oleh Jessica Iskandar. Sang ayah, Hardy Iskandar harus dirawat di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta Selatan, lantaran menderita komplikasi sejak beberapa hari lalu. Masih di rumah sakit, terus tadi pagi sih baru habis USG perut. Soalnya kan dari kemarin kan pas masuk rumah sakit lagi nih, papa ngeluhnya kan sakit pinggang juga. Terus udah gitu akhirnya di USG perutnya. Terus hasil dari dokter sih katanya ada batu ginjal. Ya terus ginjal sebelah kiri, batu ginjal, ginjal sebelah kanan bengkak gitu. Soalnya kan ada infeksi. Terus yaudah ini kita lagi ngobrol sih sama keluarga gitu, apa tindakan selanjutnya gitu. Soalnya kan papa kan gula darahnya tuh udah tinggi, udah lama. Jadi kata dokter tuh kalau gula darah tuh bisa komplikasi. Dan sekarang udah komplikasi kan, udah menyebar kemana-mana gitu. Jadi kayak jantung kena, kemarin sempat struk, darah tinggi, kolesterol gitu. Sekarang ke batu ginjal gitu. Kalau sekarang sih masih dirawat, masih dikasih obat. Tapi udah pake pembuangannya udah pake selang. Terus kan pake selang juga dari hidung gitu. Sama infus. Selain kondisi kesehatan sang ayah yang sedang menurun, rupanya ada hal lain yang diakui membuat Cidar merasa semakin kalut. Sebenernya papa ku tuh sakitnya juga udah lama sih. Jadi dari sebelum ada L juga udah sempat sakit gitu. Cuma yaudah kalau soet kan ke dokter. Cuma kan dokter kan selalu kasih pantangan kan. Cuma papa ku tuh gak mau dengerin dokter. Jadi kalau disuruh diet, gak boleh makan gula, gak boleh makan yang asin-asin, daging. Itu papa ku gak mau denger. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.